Halo teman-teman semua, pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi if, if tunggal, if majemuk, dan if kompleks. Maksudnya if yang digabungkan dengan operator logika dan operator mat, seperti operator logika and atau or. Atau juga operator mat yaitu lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih kecil sama dengan, atau sama dengan, seperti itu. Dan juga melibatkan fungsi string, yaitu left, middle, dan right. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju lembar kerja. Pembahasan pertama kali ini yaitu tentang if tunggal, apa yang dimaksud dengan if tunggal. If tunggal itu if yang berdiri sendiri, jadi kondisinya itu hanya ada dua kondisi. Kalau ini, kalau bukan ini, ya yang selain itu, seperti itu ya. Misalnya begini, untuk ambil contoh ya. Misalnya saya buat disini, ini line. Disini ada A, B, A, A misalnya. B, B, A. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang saya mau tentukan keterangan disini. Keterangannya misalnya, kalau A istimewa, kalau B oke, misalnya seperti itu ya. Jadi, ada kondisi, kalau A istimewa, selain itu ya. Selain itu, dalam kondisi kalau C, kalau apapun dimasukkan ya, pasti hasilnya dia oke. Seperti itu ya. Jadi, hanya dua kondisi. Kalau enggak A, ya B. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan if tunggal ya. Cara penulisannya, ada dua cara ya. Saya menggunakan function ini dulu. Function if yang disini. Ya, function. Kita pilih if begini. Oke. Ya. Logical testnya. Logical testnya itu, apa yang menjadi kriterianya. Sel mana yang menjadi sel kriteria dan kriterianya apa. Misalnya seperti itu. Kita pilih begini. Kita pilih. Nah, A2 sama dengan A. Seperti ini. A besar. Karena A besar sama A kecil, nanti hasilnya bisa beda ya. Seperti ini, kutip 2, kutip 2. Karena dia merupakan string ya. Kalau string harus menggunakan kutip 2. Diapit kutip 2. Kalau merupakan angka, tidak perlu. Oke. Nah, sekarang value if true. Kalau nilainya benar. Jika nilainya benar ya. Jika nilainya benar. Kalau A istimewa. Berarti tulis di sini. Istimewa. Nah, kutip 2 karena dia merupakan string ya. Value if else. Jadi true, false dia sifatnya. Kalau yang benar istimewa. Kalau yang salah atau selain itu dari yang benar yaitu oke. Nah, seperti ini. Kita klik. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Istimewa. Oke. Istimewa. Istimewa. Oke. Oke. Istimewa. Kalau cara ini dianggap terlalu lama. Kita bisa langsung ketikkan rumusnya langsung. Ini ada di sini. Sama dengan if. Nah, seperti ini. Langsung. Nah, ini langsung di klik ke sini. A2 sama dengan A, seperti ini, koma, ya. Koma istimewa. Istimewa. Koma lagi. Oke. Jadi bisa langsung seperti ini. Saya selalu langsung seperti ini. Daripada menggunakan pangsin tadi. Nah, istimewa. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana untuk mengetahui kenapa pemisahnya menggunakan atau list operatornya menggunakan koma, ya. Untuk mengetahui koma atau bukannya spreader itu bisa di cek di sini. Control panel. Pilih. Ya. Terus pilih di sini region and language. Region and language. Nanti di sini pilih additional settings. Nah, kita lihat di sini. Di sini list operatornya saya menggunakan koma. Berarti itulah alasannya kenapa pembatasnya di sana saya menggunakan koma. Jadi, kalau di sininya saya menggunakan titik koma, ya berarti nanti di sananya titik koma. Seperti itu, ya. Jadi, pengaruhnya itu di list operator. Karena saya list operatornya koma, maka di sananya if pembatasnya atau pemisahnya koma. Seperti itu. Kita coba, ya, di sini, ya. Apply. Oke. Oke, sekarang kita coba, ya. Kita terapkan perumusan yang sama, ya, di sini. Ini saya copy aja. Nah, ini kan titik koma, ya, dia, ya. Nah, itu titik koma. Karena langsung, ya. Nah, sekarang saya gunakan koma, ya. Untuk menuju coba. Ini saya ganti saja. Saya tidak usah menetik dua kali. Saya ini, saya copy. Nah, seperti ini. Ini saya ganti, ya, ini, ya. Jadi koma, ya. Nah, ada pesan error. Ya. Formula U-Types, Contents, and Error. For information about phishing, common formula, problem, click help. Ya, di sini. Blah, 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 ya, di sini. Nah, di sini ada. If you are not trying to enter a formula, avoid listing and equal signs. Seperti ini. Apa katanya ada permasalahan di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, kita cek. Ini langsung menunjukkan area-area yang memang ada permasalahan di sini. Ya, itu titik koma. Di sini, ya, saya menggunakan ko, koma. Karena di sana list operatornya titik koma. Berarti di sini harus ganti titik koma. Nah, baru jadi, ya, istimewa. Jadi itu, ya, apa namanya. Kalau mau tahu, apa yang menyebabkan ini koma. Misalnya nanti di tempat lain kok ada titik koma. Nah, pengaruhnya di language and region. Seperti itu. Oke, ini yang namanya if tunggal, ya. Jadi, hanya ada dua kondisi. Kalau bukan, kalau tidak true, ya, falsenya itu. Seperti itu, ya. Nah, sekarang, bagaimana dengan if majemuk, ya. Jadi, if majemuk ini, if yang kondisinya lebih dari dua. Ya, lebih dari dua. Jadi, tidak terbatas, lah, seperti itu. Oke, sekarang saya terapkan seperti ini. Saya buat A di sini. Nilai, masih menggunakan nilai yang ini. Saya terapkan di sini. Oke, nah, ilinya kita ganti. Ada C, misalnya, di sini. C, misalnya, di sini juga ada D, misalnya. Terus, di sini juga ada E. Nah, di sini berarti ada lima kondisi. A, B, C, D, E, ya. Ada lima kondisi. Kalau ada lima kondisi, berarti kita butuh hanya empat if, ya. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita akan terapkan, ya. Rumusan if majemuknya pada sel G2, ya. Seperti ini. Ini, saya besarkan dulu ininya. Oke. Sama dengan if. Besar kecilnya, nggak masalah, ya. Burung buka, pilih selnya F2, sama dengan apa kriterianya? A, ya. Terus, titik koma, ya. Karena listrik partnernya saya sudah ganti aja, titik koma. Kutip 2, istimewa. Berarti, istimewa untuk A, ya. Kalau titik koma lagi, if, ya. Burung buka, pilih ini. Kalau misalnya ini langsung diketik F2, nggak masalah, nggak masalah, nggak bisa dipilih seperti itu. B, ya. Titik koma, kutip 2, baik. Titik koma, if. Burung buka F2, sama dengan C, ya. Titik koma, kutip 2, cukup. Terus, titik koma lagi, if, ya. F2, karena kriterianya di F2, ya. Selalu F2. Jadi, walaupun di F2, sana nilainya A. Jadi, jangan berpikir, oh, kalau F2 itu A. Berarti, kalau yang B, F3. Oh, kalau yang C, jangan seperti itu. Semua harus dikondisikan di sel pertama, ya. Di F2, seperti itu. Sama dengan D. Di sini, kurang. Nah, terakhir, karena terakhir, kondisi terakhir, tidak lagi memerlukan if, tetapi langsung kondisinya ditetapkan. Yaitu, buruk. Di sini, jumlah penutup dengan pembukanya harus imbang, ya. If-nya ada 4. Kalau 5 kondisi, berarti if-nya 4. Kalau 6 kondisi, if-nya 5. Berarti, kondisi selalu, if selalu kurang dari 1 kondisi, ya. Jadi, if itu kondisi dikurang 1, ya. Seperti itu. Kalau 6, berarti if-nya 5. Kalau if-nya 5, kalau kondisinya 5, berarti if-nya 4. Ini berarti ada 4. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, ya. Di sini juga harus kurung 4 kali. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Enter. Nah, ya. Hasilnya istimewa. Lalu, copy rumus, ya. Nah, seperti ini. Baik, kurang, istimewa, cukup. Baik, buk, buruk. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan if-ma, majemuk, ya. Jadi, lebih dari 2 kondisi. Seperti itu. Nah, lalu, ada juga if-nya yang melibatkan namanya operator logika. Yaitu or, and, ya. Seperti itu. Jadinya, bagaimana kalau menerapkan itu? Jadi, kondisinya dan dan or. Atau, ya. Ada kondisi yang memang di sana, mana yang harus ditetapkan and, mana yang harus ditetapkan or. Or itu atau, kalau and itu, keduanya harus tepat. True or true atau false and false. Itu and. Tapi kalau or, true or false atau false or true. Jadi, salah satunya benar, ya. Salah satunya benar, maka tercukupi untuk or. Tapi kalau if, kalau and, ya. Itu semuanya harus true and true atau false and false. Jadi, keduanya harus imbang. Tidak bisa salah satu. Kalau salah, salah semua. Kalau benar, benar semua. Seperti itu. Tidak bisa benar-salah atau salah benar. Tidak bisa seperti itu. Itu yang membedakan antara and dan or, ya. Kalau or salah satu mencukupi, terpenuhi, maka nilainya masuk. Tetapi kalau and, kalau tidak terpenuhi keduanya, maka nilainya tidak bisa masuk. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya mengenai operator logika and atau or, ya. Maka kita akan masuk kepada contoh kasus berikut ini, ya. Di sini ada daftar karyawan, ya. Di mana terdiri dari nama, jenis kelamin, grade, lama kerja, gaji, tunjangan, bonus, dan total pendapatan, ya. Sedangkan untuk tunjangan, bonus, dan total pendapatan, itu dicari berdasarkan rumus seperti ini. Ya, tunjangan misalnya. Bagi yang grade A dan kerja di atas 15 tahun, dapat 20% dari gaji. Nah, di sini juga akan menerapkan operator MED di sini, ya. Operator MED seperti lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, ya. Sama dengan, dan seterusnya. Juga di sini untuk yang grade A, kerja tapi tepat 15 tahun. Jadi, 15 tahun, sudah kerja selama 15 tahun, maka dapat 17% dari gaji. Seperti itu tunjangan. Nah, sedangkan bonus hanya yang grade A atau B, ya. Jadi, yang C tidak mendapat bonus, ya. Hanya A dan grade saja yang mendapat bonus, yaitu 15% dari gaji. Seperti itu. Total pendapatan, yaitu gaji ditambah tunjangan, ditambah bonus, ya. Oke, sekarang kita telah menerapkan rumusnya. Di sini untuk imunisi tunjangan. Sama dengan, biasa. If, ya. Nah, karena ada dua kondisi yang dibandingkan di sini, antara grade dengan lama kerja, maka kita gunakan fungsi N, ya. Ada suatu penggabungan yang nantinya nilainya itu tidak bisa salah satu terpenuhi. Tapi harus sama-sama terpenuhi. A di atas 15 tahun. Jadi, kalau B di atas 15 tahun tidak dapat, ya. Mau B tapi 20 tahun, mau berapa tidak dapat, ya. Hanya A, khusus A, ya. C juga sama. Kalau di atas juga nggak dapat. Seperti itu. Karena tidak terpenuhi salah satunya. N. Apa yang jadi rujukan pertama? Nah, C, ya. C2 sama dengan A, titik koma, ya. Karena separator saya, ya. Seperti itu sudah titik koma, ya. Lama kerja, lama kerja di atas, lama kerja ini lebih besar 15. Jadi, 15 tidak termasuk, ya. Tutup kurung, titik koma, 20 persen dari gaji. 20 persen dikali gaji. Nah. Terus lagi, titik koma, if. N lagi, ya. Sama C2 di sini. Sama dengan A. Titik koma, D-nya, sekarang D2-nya, sama dengan 15. Tidak menggunakan kutip, karena lengkap. Atau number, ya. Nilainya, 17 persen. 17 persen. Dikali gaji. Titik koma, 0, ya. Karena apapun dikali 0, tetap 0. Oke? Dulu, 2 kali. Nah, ini saya pakai koma, ya. Titik koma, oke. Tidak dapat, ya. Karena di bawah 10. Eh, karena di bawah 15, maaf. Nah, ini yang dapat. 17, ya. Dengan yang 15. Nah, ini tidak dapat, ya. Karena dia di bawah semua. Ya, di sini. C. Nah, di sini ada B. 16, tapi grade-nya B. Ya, jadi tidak dapat. Seperti itu. Berikutnya itu, kita ingin mengisi bonus, ya. Bonus itu didapat dari grade A atau B. Yang dapat bonus 15 persen. Jadi, yang A atau B saja. Sedangkan yang C, tidak dapat, ya. 15 persen dari gaji. Seperti itu. Oke? Saya masukkan promos. Sama dengan E. Kurung buka. Grade. Nah, sini. Sebelumnya, awali dengan or. Nah, or. Grade. C, 2. Sama dengan A. Jadi, salah satu terpenuhi. Kalau dia tidak A, ya B. Salah satu terpenuhi. Kalau B, ya A. Seperti itu saja. Jadi, masuk nilainya, ya. Seperti itu. C sama dengan B. Nah, kurung tutup. Maka, titik koma. 15 persen. Dikali gaji. Selebihnya, 0. Untuk kurung, 1 kali. Karena ifnya 1. Enter. Nah, dia dapat, ya. Oke. Tidak dapat, karena C, C, ya. Jadi, tidak dapat, ya. Nah, sekarang, baru kita akhiri dengan mencari total pendapatan. Total pendapatan sama dengan gaji ditambah tunjangan ditambah bonus. Enter. Copy rumus. Nah, seperti ini, ya. Jadinya, jadi, ini mendapat 13 juta karena tambahan tunjangan dan bonus. Seperti itu. Oke, sekarang sub materi berikutnya, yaitu tentang fungsi string, ya. Fungsi string. Oke, saya buat di lembar kerja berikut saja. Fungsi string, yaitu terdiri dari left, mid, dan right. Seperti itu, ya. Jadi, mengambil posisi kiri, mengambil posisi di tengah, mengambil string atau text di posisi kanan. Seperti itu. Misalnya, saya buat di sini Jakarta, misalnya. saya besarkan saja. Seperti ini. Saya zoom. Nah, sekarang, saya mau menggunakan fungsi string left. Left, saya ambil dari kiri. A1,4. Berarti, diambil 4 digit dari sebelah kiri. Itu maksudnya, ya. 4 itu. Jadi, kalau nanti saya enter, ini menghasilkan nilai jaka. Kalau ini, saya kurang salah menggunakan ini. Pilih spelleternya. Titik koma, ya. Jaka. Seperti itu. Ini untuk left. Oh, maksud begini saja, deh. Ini left. ini mid, middle, yang ini right. Nah, seperti itu. Sama dengan left. Ini, yang berkaitan acunya, ya. Cell A2, 4. Menghasilkan jaka. Oke, fungsi string berikutnya, yaitu middle, ya. Atau mid, di sini, ya. Kita terapkan sama dengan mid. ininya, saya ambil dari cell yang sama, yaitu cell A1, titik koma, 2, titik koma, 3. Ya, nanti akan menghasilkan nilai aka, seperti itu. Nah, bagaimana bisa mendapatkan nilai aka, ya. Gini, tadi saya jelaskan bahwa untuk mencari middle, itu harus menetapkan dulu posisi di mana kita akan memulai mengambil nilai, ya, seperti itu. Setelah itu, baru menentukan, yang rigid berikutnya, baru menentukan berapa jumlah yang diambil dari nilai, dari posisi yang sudah ditetapkan, seperti itu. Nah, kita hitung, ya. Jakarta, di sini kan 2,3. Pertama, berarti kita menetapkan dulu posisinya, ya. Posisi kedua dari kata Jakarta. Berarti dimulai dari J. J itu 1, ya. A berarti 2. Nah, berarti mulai di posisi kedua inilah, atau di huruf A inilah, kita mengambil 3 digit. Maksudnya seperti itu, ya. Berarti kita ambil di sini. 1, 2, 3. Nah, maka A-nya juga terlibat, atau dimasukkan, atau ditetapkan. 1, 2, 3. Maka itu menghasilkan nilai A, AK. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya sekarang kita fungsi right, ya. Fungsi stringnya right yang berikutnya. Right, kalau right nggak begitu sulit, ya. Sama dengan apa namanya, left. Cuman diambil dari kanan, seperti itu aja. Nah, sekarang saya mau ambil misalnya 4 digit dari kanan. Berarti nanti hasilnya arta, seperti itu. Nah, ini sederhana. 4 digit dari kanan. Berarti diambil 1, 2, 3, 4. Jadi kayak ngitung mundur gitu ya, ke depan. 1, 2, 3, 4. Berarti arta, seperti itu. Oke, setelah tadi kita belajar fungsi if, if majmuk, dan juga if yang melibatkan operator logika dan operator math, setelah itu juga ada fungsi string, sekarang bagaimana menyelesaikan suatu workshop seperti ini yang melibatkan fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari tadi ya, dari if juga digabungkan dengan fungsi string seperti ini. Di sini ada ketentuan kode barang tv, mc, dan kl nama barangnya tv, televisi, nama salesmennya vandia, kalau mc berarti mesin cuci, nama salesmennya teddy, dan juga kode barangnya kl, lemari s di sini, ininya bandi salesmennya ya. Nah, kita perhatikan di sini tv, mc, kl, dan seterusnya itu ada di posisi tengah ini ya, di posisi tengah, di antara angka dengan angka, seperti itu. Nah, terus lalu berikutnya juga di sini ada kode barang, kode barang 11, 12, 13, 14, ya kan, ada satuannya blablabla, seperti ini. Nah, 11, 12 itu ada di posisi mana? Di depan. Ya, makanya ini melibatkan fungsi-fungsi string, tadi saya bilang, ya, juga digabung dengan fungsi if, ya, untuk mengisinya. Nah, terus, untuk kode barang, ya, yang satu, dua, itu untuk mencari bonus. Berarti yang di bagian akhir ini, ya, satu, dua, tiga, lima, dan seterusnya, yang right ini, di bagian kanan ini, ini untuk mengisi nantinya, bonus, ya. Bonusnya apa yang didapat? Seperti itu. Oke, ya, sekarang, kita mulai menetapkan rumusan. Pertama, untuk nama barang. Nama barang, kita tetapkan sama dengan if, ya, nama barang itu kita ambil di posisi tengah, ya, televisi, mesin cuci, teman-teman, ya, seperti itu. Berarti kita gunakan fungsi disermit, ya, sama dengan tv, berarti dia menghasilkan nilai televisi, seperti itu, titik koma, if lagi, kurung buka, meet, ya, maaf, saya agak ada keliruan di sini, ya, di sini, meet itu harus melibatkan posisi, ingat, posisi, 1, 2, 3, 4, di posisi keempat, 4, diambil 2 di digit tv, ya, seperti itu, ya, 2, tutup kurung, sama juga di sini, meet, masih menggunakan B5, ya, titik koma, 4, titik koma, 2, ya, tutup kurung, sama dengan, mc, titik koma, mesin cuci, seperti itu, titik koma yang terakhir, berarti tidak perlu lagi, kita menuliskan if, langsung, di sini, apa yang terakhir itu, lemari s, tutup kurungnya, dua kali, karena dua kali if, satu, dua, oke, nah, televisi, betul, sekarang kita copy lumus di sini, nah, seperti ini, televisi, mesin cuci, lemari s, tepat ya, kl, lemari s, mc, mesin cuci, oke, seperti itu ya, ini untuk mengisi, nama barang, berikutnya yaitu, kita ingin menetapkan, salesman nya ya, salesman nya, untuk menetapkan salesman, karena diambil dari kriteri yang sama, makanya kita cukup copy aja ini, copy, seperti ini, ya, tinggalkan ke sini, tinggalkan ke sini, paste, seperti ini, enter, pasti ini lemari s, televisi, tidak masalah ya, tinggal kita ganti di sini, sekarang kita cek dulu, TV itu apa, TV itu Pandi A, Pandi A, kita tulis di sini, Pandi A, Pandi A, nah ya, sekarang kita, ini lagi lihat, Teddy sama bandi ya, mesin cuci Teddy, berarti ini bandi, bisa ganti, mc mesin cuci, Teddy, yang ini mesin cuci, apa Teddy ini, ini nya Teddy, ini nya, mc mesin cuci nya, diganti Teddy, maksudnya, nah seperti ini, kalau yang lemari s, kita isi bandi, oke, kita enter, ya, pandi TV ya, copy rumus, jadi, untuk mesin cuci ya, betul ya, sedangkan bandi, untuk lemari, lemari S, seperti itu, oke, harga, sekarang berikutnya, menetapkan harga satuan, harga satuan, didapat dari kode barang, kode barang itu, 11, 12, 13, berarti, kita mengambil posisi, di posisi left, yaitu, 2 digit, sama, gunakan fungsi map, tadi, dan if, ya, digabung, fungsi string, maaf, if, ya, di posisi ini, kita left dulu, left, seperti ini, ambil posisinya, ini, B, 5, titik, koma, 2, ya, awas, karena ini sudah string, walaupun angka, ya, karena string disini, ada gabungan, 11 TV, segala macam, berarti kita menggunakan, kutip 2, seperti ini, titik koma, harga, gak usah pakai, kutip 2, ya, berapa disini, 1 juta, 2, 3, oke, terus, lagi, is if, left, kurung buka, B5 masih, di koma 2, ya, untuk kurung, sama dengan, 12, di koma, nilainya berapa, nilainya, 1 juta 500, oke, nah, sekarang ini kita copy aja, ya, ini kita copy, ini, nah, seperti ini, kita ganti disininya, 13, ya, nilainya, 1 juta 700, baru yang terakhir, titik koma, ya, terakhir ini, titik koma, ini, 2 juta 250, 2 juta 250, 10, 1, 2, 3, oke, sekarang kita tutup, berapa ifnya, 1, 2, 3, ya, 3 if, 1, 2, 3, oke, mental, nah, ya, 11, 1 juta, kita copy rumus, nah, seperti ini, ya, 1 juta, emisi 1 juta 500, ya, karena 12, 13, ini berdasarkan angka disini, ya, 12, nah, ini, yang 12, 1 juta 500, yang 13, 1 juta, yang 14, 2, 2, setengah, oke, kita kasih formatnya, supaya nampak, nah, seperti ini, oke, berikutnya itu, kita ingin menetapkan harga kotor, ya, harga kotor itu, didapat dari, berarti, jumlah item, dikali harga satuan, seperti itu, sama dengan, jumlah item, dikali harga satuan, ya, ini sederhana sekali, ini hitungan antar sell namanya, perhitungan antar sell, copy rumus, sampai sini, lepas, ya, sudah ketemu, ya, ini, nah, sekarang baru kita mencari, diskon, ya, diskon itu, diskon hanya diberikan, untuk pembeli yang membeli lemari es, dan jumlah itemnya, di atas, 10, yaitu 20% dari, total harga, atau harga kotor tadi, ya, seperti itu, hanya untuk lemari es, dengan jumlah item, 10, ingat, lemari es, berarti disininya, saya menggunakan, kode, barang, ya, disini, supaya, tidak terlalu panjang, penulisannya, sama dengan, if, karena kode barang, yang saya ingin terapkan, ya, disini, berarti, saya menggunakan, mid, ya, mid, selnya, ambil 5, tetap, kita ambil di posisi, 1, 2, 3, 4, 4, 2, seperti itu, 4, titik, koma 2, ya, kurung, nah, disini, ada, penggunaan, fungsi n, nah, disini n dulu, kita tetapkan, n, ya, baru, disini, kita tetapkan, titik koma, apa, jumlah item, ini jumlah item, di atas, sama dengan, 10, seperti itu, kan, jadi 10 dapat, ya, tapi yang penting, dia harus, lemari es, seperti itu, tutup kurung, ya, tutup kurung lagi, disini, untuk, untuk fungsi ininya, apa namanya itu, n-nya, ya, ini tutup kurung yang ini, yang sedangkan tutup kurung yang depan ini, untuk penutup mid, ya, seperti itu, 10, lebih besar, 10, nah, seperti ini, kita lihat lagi, 20% dari A, sekarang, numusnya itu, 7, 20%, dikali, harga kotor, ya, titik koma, 0, karena apapun dikali 0, ya, hasilnya 0, ya, oh, ininya, saya belum tetapkan, ini, misalnya disini, ininya saya belum tetapkan, sama dengan, apa, ininya ya, lupa dari saya, KL, nah, seperti ini, kopi lumus, ya, S, lemari S, coba ada yang di atas 10, enggak, kita cek, lemari S itu, tidak ada yang di atas 10, ya, di bawah 10 semua, nah, ini, sedangkan disini, permintanya, lemari S di atas 10, kita bikin saja, disini, lemari S yang ada 10, ini, misalnya saya bikin 10, atau 10 minimal, nah, ada nilainya, ya, seperti itu, oke, berikutnya, yaitu, kita ingin menetapkan, harga bersih, berarti harga bersih itu, harga kotor, dikurang disk, diskon, seperti itu, sama dengan, ini, dikurang, G5, dikurang H5, oke, enter, jadi, kalau yang tidak dapat diskon, ini harga bersihnya, segitu juga, ya, sama, nah, ini harusnya, 10 juta, karena dapat diskon, berarti, dia hanya bayar, 8 juta, oke, sekarang kita tetapkan, bonusnya, bonusnya, bonus itu, t-shirt, topi, dompet, tas, jaket, ya, dari, kori barang, ya, kori barang, yang di posisi kanan, ya, berarti kita hanya di sini, tidak melibatkan fungsi if, tetapi cukup, maaf, menerapkan fungsi if, dengan left, seperti itu, ya, tidak ada operator logika di sini, sama dengan if, right, maaf, right, titik koma 1, sama dengan, 1, titik koma, di sini, kita tetapkan, t-shirt, kita lihat, ya, kita kumpulkan, ya, paste ya disininya dua kita lakukan disini topi paste lagi tiga disini kita cepat dompet paste lagi disini empat terus kita isi tas yang terakhir jaket tas yang terakhir di koma jaket ingat tutup kurungnya dipengaruhi oleh jumlah if ya ini ada 1 2 3 4 4 if ya berarti 1 2 3 4 satu lagi nah t-shirt karena 1 oke seperti ini ya selesai semua yang 5 disini terisi jaket nah seperti itu nah untuk menjawab pertanyaan yang pertama disini copy lembar kerja di atas dan kemudian paste dengan paste spesial ya dan pilih option kolom width maksudnya seperti ini ini di copy ininya karena ini masternya lah ibaratnya kita copy disini nah pindahkan misalnya saya mau mengerjakannya di file lembar kerja berikutnya ya seperti ini jangan langsung paste tapi pilih begini pastenya pastenya pas spesial nah dengan kolom width seperti ini ya langsung di klik nah jadi rumusnya dapat ukurannya juga tepat sesuai dengan masternya seperti itu ya tunggu episode berikutnya jika video ini dirasa bermanfaat silahkan di share dan bila ada kata yang salah mohon dimaafkan terima kasih